Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TPKOR Jakarta yang diketuai Hakim Rosmina memfonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dengan pidana penjara selama 7 tahun denda 400 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Selain itu, Imam juga wajib menyetorkan uang pengganti sebesar 18,1 miliar rupiah paling lambat 1 bulan setelah putusan inkrah. Jika harta bendanya tidak cukup, maka Imam Nahrowi dikenakan pidana penjara tambahan selama 2 tahun. Tak hanya fonis penjara dan denda, hak politik Imam Nahrowi dicabut selama 4 tahun setelah menjalani masa hukuman penjara dan Hakim juga menolak Imam sebagai justis kolaborator. Putusan Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 19,1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!